Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 300 gram tape Kalau bisa tapenya itu yang kering ya Jangan tape yang basah gitu Biar bolunya tuh gak bantet Lalu ada 180 gram tepung terigu 150 gram gula pasir 5 butir telur ayam Suhu ruang Jangan yang dingin ya teman-teman Kemudian ada setengah sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh SP atau TBM Lalu aku pakai santan kara 1 saset Dan ada keju Ini nanti kita bagi 2 Untuk isian dan untuk toppingnya Untuk kejunya ya Lalu ada 50 gram margarin blue bean Dan 100 gram butter Aku pakai merek ancor Nah banyak-banyak cuma ini aja Untuk resep lengkap aku akan tulis di deskripsi book ya teman-teman Langkah pertama disini aku mau lumatkan tapenya terlebih dahulu Kemudian kita campur dengan santan instan Kalau tape kalian itu lembek Gak perlu tambahin dengan santan ya Kalau udah kita sisihkan Kemudian kita lelehkan butter dan margarinnya Di atas kompor pakai api kecil aja Pokoknya nanti kalau udah leleh tinggal dimatiin Nah ini aku langsung matiin dan aku sisihkan ya teman-teman Kemudian di wadah lain aku pecahkan 5 butir telur ayam Nah aku pecahin satu-satu kayak gini Takutnya ada telur yang busuk Kemudian tambahkan gula pasir Vanili bubuk dan SP ya teman-teman Kemudian kita kocok atau mixer Sampai dia benar-benar mengembang dan kaku ya Nah kemudian kalau udah mengembang dan benar-benar kaku gitu Kita bisa masukin keju yang udah diparut dan tape secara selang-seling atau bergantian ya Nah seperti yang aku di video ini Masukin keju, aduk bentar Kemudian kalau udah kita masukin tepung terigunya Tepung terigunya kebetulan ini aku ayak dulu Kemudian kita mixer sampai rata dengan kecepatan rendah Nah oke lakukan semuanya sampai habis Aku masukin terigunya itu bertahap ya teman-teman Kebetulan langsung mixer ku itu rusak Jadi aku pakai wix Kemudian terakhir masukin lelehan butter dan margarin tadi yang sudah kita bikin Masukin, kemudian kita aduk aja pakai spatula ya teman-teman Kita aduk dengan teknik folding gitu Sampai semuanya tercampur Nah seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Ini belum jadi aja rasa adonannya udah enak banget teman-teman Kemudian kita masukin ke dalam loyang Loyang kue bolu ya yang sudah aku olesin pakai margarin dan tepung terigu Masukin aja semuanya adonannya Kemudian teman-teman ratakan Kalau udah bisa kita taburi pakai keju ya By the way jangan lupa sebelumnya kita harus sudah panaskan oven ya Sebelum ini dipanggang Nah oke saatnya kita panggang Ini kita akan oven di suhu 170 derajat celcius selama kurang lebih 45 menit Nah oke ini udah 45 menit kita cek dulu apakah sudah benar-benar mateng Dengan cara kita tusuk pakai tusuk sate Kalau ada bagian yang menempel itu tandanya masih belum mateng Kalau udah gak ada yang menempel itu tandanya mateng ya Dan ini udah mateng aku angkat Kemudian aku balik Pindahkan ke dalam piring Dan bolu tape nya siap kita nikmati Gampang kan bikinnya Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Bolu tape panggang Alah aku udah selesai aku bikin Ini bikinnya super simple banget Enak Pokoknya teman-teman gak bakal kecewa Kalau udah cobain resep ini ya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh social media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton